Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Khalaqal bin Sanfi'ah Saya takwit Ashadu'ala ilaha illallah Ashadu'ana Muhammad wa rasuluh Allahumma salli'ala Muhammad wa ala'ali Muhammad Bapak Direktur dan para Direksi serta seluruh keluarga besar karyati Ada cerita yang cukup harus saya sampaikan Pak Bambang ini baru saja ketemu saya di rumah makan Kurnahuni Ketika itu beliau tidak termasuk undangan yang saya ceramai Beliau ada di kelompok sendiri Kebetulan saya ceramah di salah satu RT yang muslimnya cuma 2 kakak yang non muslimnya sekitar 46 kakak Kebetulan Cina semua ini repotnya seorang Ustadz haral biaral dengar api Cino sing dalili rucetok tetapi kok karambolnya enak yang dengar Pak Bambang jadi Cino ini hebatnya kalau tadi 88 tahun itu makin mudah ya Pak kalau organisasi aku bayangkan biasanya umur telung puluh mis masa mudun itu bertanyaannya jelengmu sopoh nomor HP mu biar nah telung puluh tekan suidai takut anakmu biar butuh biar walung puluh wali takut aku sopoh telung puluh sama ngisur kan senengmu sopoh nomor HP mu biar telung puluh tekan suidak putuhmu biar anakmu biar walung 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 takut harus kubah sopoh lalik api nah saking lalinya asakul itu sebenarnya artinya syukur-syukuran bukan syukur betul lah di koran itu nabi yang dicap pandai bersyukur walau semuanya pandai bersyukur tapi yang lebih pandai bersyukur itu ada dua pertama nabi nuh alaih salam dia sampai disebut abdan syukuro bukan abdan syukuro tapi abdan syukuro bentuk superlatif bentuk mubalaloh semacam ini menunjukkan nuh hamba yang amat sangat pandai bersyukur yang yang kita kita rasakan yang kita rasakan awa edwi sinau tekan mula syukur ini dianggap syukur-syukuran bukan syukur betulan sepandai-pandai anda bersyukur belum seperti yang dikehendaki syukurnya oleh Allah subhanahuwata'ala simpetik syukur Indonesia punya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur tahu betul kapan adilnya kapan makmurnya itu sulit tetapi canangan ini masih tetap cita-cita ini slogan ini masih harus dicanangkan masyarakat yang adil dan makmur walaupun kapan terwujudnya itu bukan urusan manusia syukur ini tetap syukur terus atau mulai bagus ini sehingga mari kita terangkan dulu syukur sebenarnya makna aslinya kata-kata ini akar katanya itu syakaro coba ibu-ibu perhatikan kan adalah yohang yang terus konsentrasi ini kacau aku selama lama-lama yurawani ngimami suwi yurawani dungo kesulain di Indonesia ini terkenal paling nyelelek aku aku rata selesai kodinya Pak Bambang rara saya aku untuk sms saya malah jengkel tapi lucu kabarnya pilih jaman ku tahu aku takkan berpadiku padiku tidak benar jaman parto enak di bangsa ini benar jaman parto budimu si ayu tasakur ini akar katanya syakaro artinya terbuka saya bilang bola bali orang yang mal tasakur orang yang mau syukuran itu orang yang hidupnya seimbang perhatikan tangan saya syukur dalam bahasa Indonesia sering diartikan terima kasih betul coba perhatikan terima kasih imbang terima kasih orang yang suka bersyukur hidupnya seimbang sudah sering menerima sesekali waktu kasih terima kasih dan dengan terima kok ini teratau kasih oh benar terima kok ratau kasih oh benar maka orang yang bersyukur harusnya harusnya menyentuh tidak tiga tata perhatikan kalau anda pengen bersyukur betul pertama harus menyentuh tata pikir yang baik dalam bahasa islam khusludan bahasa yang sering anda pakai positive thinking orang yang hidupnya berpikir positif tenang konsolnya Jujurnya apa? Mikah itu apa? SBI itu apa? Apa? Apa yang lakukan? Laku itu apa? Kalau RTV Rapayu apa? Pak Ganjar Pranowo itu kemarin tak kritik nih, kalau terlalu semesta. Menurut kita yang baru. Aku hanya ingatkan Pak Ganjar, hati-hati pilkada sampai pilkabi sering berbanding terbalik. Sering berbanding terbalik. LKB ini lalik tadi. LKB ini lalik tadi lalik. Iya kan? Tapi ini rata-rata seperti seorang Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin punya gubernur yang ini. Orangnya nyampe. Oh gubernur nyambut ini. Aku itu masih gambler karena orang-orang yang berpengaruh. Aku malah seneng mbak wonglong yang ceplas-ceplos dalam arti merahnya. Timbang ke tayang tenggul nyolong. Berpikirlah positif. Kalau 88 tahun ulang tahun ulang masalah. Biasa nggak? Hidup itu sendiri sudah masalah. Kalau Anda ingin memecahkan, Anda punya keyakinan Anda. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul nggak? Asal jangan keluar jalan. Masalah itu pasti ada jalan keluar. Asal jangan keluar. Kalau ngomong budabali itu. Aku nggak ngajari. Oh, nggak ingin merah rugi. Oh, jauh seneng itu. Orang yang merah rugi hanya suka. Yang suka menghitung. Nggak orang-orang yang merah rugi. Nggak orang-orang yang merah rugi. Nggak orang-orang yang merah rugi. Masa ngitung. Kakek ngitung ya rugi. Maka sutur yang betul menyentuh tata fikir. Orang menjadi tidak tenang kerja. Nggak tenang. Kenapa? Karena fikirannya tidak bersih. Kalau orang berpikir bersih, enak saja, Pak. Mau ganti pimpinan berapa kalipun. Mungkin kerjanya sama, kan? Maka Anda menjadi orang yang tenang ketika bisa berpikir positif. Yang kedua. Kira-kira-kira ini. Syukur harus menyentuh tata wicara. Ibu-ibu biasanya rata-kira. Ngomongannya sering jol. Lakukan halal-halal jelas lagi. Ibu itu rawan di mulut. Bapak rawan di mata. Ngomongannya imam raitu kudri makmumi kakau raitu. Sikaku ngangil susu. Kurang-kandalah. Gula imam putri makmumi limauwe lanang. Menurut imam sujud makmumi malang-kandalah. Mayani bodini mamani. Kuntuk lanang ini lembut. Kurang dokter rakyai kudruwe. Aku itu pak. Ngapu pengalaman. Ceraman yang baliso. Neng kute. Ano cang jahil. Ini di lokongan. Ngapu bikini. Ano dosa. Karan. Berarti oneng kene kok. Kue takon. Ini aku menik dosa. Aku ragi wale. Jangan ngayong gelo. Apu ini aku bikini kok. Ngayang larang merenang. Ngapu apa? Ini tutup-tutup putri panggil. Ini aku nenggai contoh ada. Itu abu juga ngomong ya so jengkel. Ini yung angin. Masa asin uya si di. Ini masanya nyep malah uya-yayak ya. Nggak tahu. Ini masamu pak asin. Padahal mau uya si di lu man. Jadi kok ane penghendut. Wistak ini hake. Itu kok bingung kemau-marah. Masa asin uya si di. Barangannya nyepun ini hake. Lagi kok bingung kemau-marah. Itu perungan gimana tuh. Nah iyo kan yang ini. Ngomong ane bulut. Mulai. Mulai. Mulai ingin bagi malam tak gada inesua. MasaRani bagi malam bini sa'lehviwi. Agar kau bagi kliwon, se'esok masih lagi. Maka menyentuh tata bicara, mengapa rumah sakit disuruh santun, sumeh, mengapa? Karena dari mulutlah Rasulullah pernah mengindir, sumber dosa terbanyak itu mulut dan kemaluan, alfamu walfarju. Maka suman kuning itu waktu mau ditutup, sehingga menang-menang aku. Tutup sejauh satu tempat maksiat, aku ngerti ini cara murangono. Nek suman kuning kau tutup, pelacur orang nonggon, lewat turut rumah sakit rambut. Aku ngulai Pak Bama ngangal ketemu. Ini Pak Agusnya gini betul. Lepikir biye. Anggunnya kau tutup rambut, gini kumpah. Maka mulut ini Agadid Jizaga, yang namanya syukur, yang namanya rumah sakit itu termasuk Khotimul Umar. Pelayan masa raka. Bukankah raja di Arab Saudi juga disebut Khotimul Karamein? Pelayan dua tempat suci. Anda jangan membayangkan pelayan pasti miskin, Pak. Raja Arab Saudi suci, Pak. Pelayan, ya? Jangan, jangan, jangan. Orang yang namanya Mubalek, itu yang namanya Da'i. Dia juga melayani masyarakat atas nama Allah. Intang seloh yang serukum, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan pasti menolong kamu. Cepat apa? Ya aku bagian negeri ini tak tinggal metuap, bodak layak. Ya kenapa? Raja Jujur. Aku udah di PNI 6 tahun keras saki loh, bagus. Agak tahu bayaran tanggal lima sebelah utangan. Aku benci udah kayak tulangan kakon. Ngerok ditung, ngerok ditung, ngerok ditung, ngerok ditung. Ini kepalakan. Aku sakit betul. Maka orang-orang rumah sakit itu bener apa kata Dul Sumbang? Dul Sumbang ini tahu nyanyi gini, dokter, obati saya dengan manusiawi. Jangan kau obati saya dengan gergaji. Bulan ini apa? Dul Sumbang pernah melihat peristiwa yang tidak mengenakan. Orang yang dikerjani, penyakitnya lah, mari-mari. Iya kan? Maka pelayanan karya gini akan sampai ke tingkat internasional jika standar kemanusiaan Anda pakai. Iya lah. Antara dokter, pasien, juga kemaki. Aku dokter, pasien, juga kemaki. Aduh melungsanin. Iya kan? Pedok malekat Israel, kodoh isau mati. Soalnya Israel ini malaikat, ramahnya menungso. Ini yang jabut ngetani perintah. Tapi naik, perak rame. Karena wang ini timbang ganggur, tak jabut. Oh, anak Israelnya sih ngantul tak jabut sih. Syukur akan tepat kena yang ketiga apa? Menyentuh tata karya. Betul kata apa, Mbak? Yang namanya ibadah tidak selalu bersifat khos. Ini kisah, Mbak? Aku raduian banyak putih. Iya, saya enggak pernah minum air putih. Nah, bukan asal manis jajalah. Misalkan teh atau apa. Aku enggak pernah minum air putih. Aku yura tawa, aku. Tak pernah senjur apa, poin. Ini pemahamannya enggak nih? Ibadah itu jangan hanya sholat, pikir aneh. Ibadah itu ada dua, ibadah tul khos dan ibadah tul am. Ibadah khusus itu sifat hukumnya pasti haram. Yang namanya sholat itu dasar hukumnya haram. Enggak boleh dilakukan sebelum diberitahkan. Siang ini rakyat itu sholat isa. Ini beritah itu kondisi. Betul? Ini ibadah umum. Kata caranya tidak ditentukan. Asal itu mampu punya manfaat. Itu namanya ibadah. Tolong menolong ibadah, enggak? Cara menolongnya tidak ditentukan. Iya kan? Ah, menolong pasien, menolong teman-temannya ibadah. Oh, no cah nyolong peleng, gudai krakdowo. Sambungki. Nyolin itu kayak luruh. Luruh lah. Terserah. Iya rombongan malik yang ini. Maka jangan pernah merasa pesimistis bahwa orang yang bekerja di rumah sakit itu termasuk urusan ibadah. Betul enggak? Orang usah raksu-rasu. Anda akan dijamin kehidupannya oleh Allah. Kalau namanya rezeki itu Allah pakai kata nahnu, pakai kata kami, bentuk dual. Anggerno kata bentuknya dual, dua, berarti peran manusia disertakan. Rezeki itu pakai kata yang dual. Nahnu narzukukum. Kami yang memberi kamu semua rezeki. Bukan aku. Kami. Berarti ngeran kutumelukule. Innafalakna insana minutfati namsan. Sungguh kami yang telah menciptakan manusia dari sperma yang memancar. Dalam penciptaan manusia secara umum, Allah menyebut kata kami. Manusianya itu enggak? Orang itu terhadapi, teman-teman. Nah, sperma keluyuran di mimpi. Sperma keluyuran yang kalah. Ketua tercetul. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Dan Allah pakai kolak tu. Aku yang menciptakan. Ketika manusia kolak na. Kami yang menciptakan. Setiap karyada kami, Anda harus ikut serta. Ingin dapat rezeki, jangan nunggu takdir. Ikhtiar sekuat-kuatnya, baru ditunggu takdirnya. Ah, takdir kok. Bahaya nih. Ini salah betul. Mati saja pakai nahnu. Nahnu kodar nabai na kumul ma'luta. Kami yang menentukan kadar kematian di antara kamu. Berarti siapapun yang ingin berumur panjang, hidup sehatlah kamu. Mengapa? Karena Allah memakai kata kami. Takdir Allah yang punya. Nenek pengen doa urib sehat. Betul kan? Ya, jangan sampai semua serahkan Allah. Tunggu orang sihat. Takdir sekuat lagi. Bahasa Arab si Sandra mudeng nangis. Aku diran, memang saya. Tunggu orang ngerti hati. Tidak nangis. Kajawil pun tak mudeng belas. Masih kok tanggis apa? Bu, jangan-jangan bekerja. Aku tidak minggu. Aku katakan. Aku sisisan. Kayaknya ini jadul Buja loruneng, Pak. Sarab. Nah, kalau saya memang memang tidak. Ya Allah. Ini aku nyelelek, Pak. Jadi, nanya kami dilakukan. Dengan ngawuran-ngawuran. Dia itu. Dia itu kan becak bujuan itu. Dia itu malah nyate. Ujung mutu lo makannya pilih, gue udah tukang becah dia nyari malah mbak kipasannya gue udah becah Surah rosul lo mbak Dia tak jenggung batru itu ya Gue gak mikirnya rosul gak tukang becah Apa rosul tukang becah? Tidak ada di rumah Ya maka saya ingin kata Ya teman-teman Bekerja dengan baik Karena apapun itu dicatat sebagai amal ibadah anda Amin Jangan pernah ragu, sudah lah kerja dengan kiat Semakin kiat anda bekerja, tanda anda semakin bersyukur kepada Allah Tidak ini agar rana cah keset berarti syukur dikurang Jadi gampang mau nih bro Ong syukur itu sendiri perwujudan keseimbangan hidup anda Kalau misalnya bekerja ya kerja Ada waktu-waktu tertentu Rasul lo tuh kalau takang takang Kalau lagi doa doa Ya ada bagian-bagian Bahkan rasul lo bisa saja maik kemeng memperbaiki kemengnya sendiri Itu seorang rasul pak Bisa seperti itu Istrinya dikandani sih gena-gena Karena tidak ada satu pun istri nabi yang dipanggil dalam nama aslinya Tidak ada Pasti pakai jurutan yang indah-indah Istrinya pun kalau memanggil ya Habiballah Wahai kekasih Allah Indah Nambuk ditiru Ucuni lemu Nanggung tambrot Lelah senglanang Yung silik keling Alahwe aku Aku udah buat suku maho Hacurnya Fatimah Hacurnya Fatimah Begitu ya teman-teman silahkan kerja Yuk kita berdoa dulu Tapi saya mohon maaf pak pak Aku harus ke Surabaya Nah kebetulan pak Muhammad Amin itu ketua Gabensi Jawa Timur Kemarin saya sudah sebenarnya dengan bus kipul Aku malah diceritanya Bus kipul itu mau ngeyala ekol pak Kasus seorang modif Ngamudin mendemanya jam setengah lima Barang semuanya magri bulung bar Ngamudinnya pamit karena ngimami Terus aku tak ngimami sih Jepul ini musolannya ini lewat kuburan Kalau ngewis dobalik si Ngamudin lewat kuburan Kuburan si Ngamudinnya Radha Waduh Allah Kudini ngakit Lagi mau bertak pendeng Ada Isang mbaliknya kuburan ini adhan Akhirnya mudini ngambil wawak Kuburan ini si Ngamudinnya Radha Sang kusipun lho pak Wakil Gubernur Jawa Timur Kau untuk gak rient ya Alfa Kisah M가락 Kisah